ini penemuan tiang jawa pak surga itu pripon maksudnya? surga itu kanton perilaku di Westani Gusti itulah surga jadi setiap melakukan itu langsung merasa mati, aku tentrem langsung merasa mati, aku ayam berarti seolah merokok entah lah mulanya ke panggimaleh pak ternok jadi aku pikiran mershani apa enten sakit dibilang ulama ceramah lah apakah ada surga bagi mereka yang non muslim tapi berlakunya baik seolah-olah itu menjustifikasi bahwa kehidupan baik setelah kematian itu itu hanya milik agama tertentu nah pak darno kan juga secara ktp kan juga muslim juga bagaimana kemudian mensikapi pertanyaan itu pak seolah-olah itu seolah-olah itu seolah-olah itu seolah-olah itu seolah-olah itu seolah-olah itu pertanyaanku loh oke pergi piyambakan itu mengakui mau tidak mau dia juga anak cucu Nabi Adam oke pertanyaannya Nabi Adam ini apa itu berarti nabi Adam tidak berhak masuk surga padahal orang yang pertama di surga adalah Nabi Adam terus pengkali ada 25 rasul oke yang harus kita yakini sebagai orang muslim pertanyaannya dari 25 rasul ini apa agama mereka gak ngerti lalu terus kaya mbak ini mengklaim bahwa surga itu hanya berat di tempat orang-orang muslim berarti yang ngerti di kapelingan dewi mereka dua gusti Allah yang gusti Allah yang agama islam kira-kira jadi seolah semua agama disalahkan seolah agama tidak berhak menempati surga surga ini rasul di lebuni krono muslim mutawa islam walaupun keterangan saking kanji nabi la ilaha illallah karena semua agama semua la ilaha illallah semua agama semua agama gak ada agama itu yang gak la ilaha illallah cuma cara menyebutnya beda-beda beda-beda esensinya sama sekarang pertanyaannya ingatkan ini muslim ngerti kira-kira maknanya hong wilhahing sekaring bawono langgeng kenapa kira-kira ngerti kenapa artasipun sami kalau tidak artasipun kan sami hong ini adalah Tuhan Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti apa wilhahing artinya satu jadi Tuhan itu gak bisa digambarkan hanya satu-satunya lah Tuhan sekaring bawono langgeng hanya dia lah yang mencitapkan alam dan manusia yang hidup kekal di saat di dunia nah setelah itu kemana ya ke hong lagi gak apa dia ini kira-kira saja barna tentang ini apakah dengan bismillahirrahmanirrahim ini sudah benar wong itu yang dibicarakan tentang nama dan sifat saja apa itu ini juga gampang ngeklaim tapi memang itu yang selain Islam tidak melebus suarga dari suargan ini mereka harapnya protes tentang apa yang berbeda-beda yang berbeda karena mereka ini yang berbeda dari suargan ini orang-orang diagama ini itu harusnya itu seolah-olah orang ini kayak orang ini tidak berguna padahal kita itu saling berkaitan baik orang yang beragama yang tidak beragama kita itu ada hubungan karena orang-orang yang dianggap tidak beragama bisa menciptakan mobil laki-laki saya cipta apa terus jika ini laki-laki apa pertanyaannya kan jadi gak usah ini ya gak usah mengklaim ya fanatik silah kan kalau memang itu surga nyap maksudnya ini kira-kira pedih terus dilorot kira-kira beragama kan mesti ini malah senang kalau suargan ini khususnya orang-orang muslim artinya suargan itu orang-orang yang dianggap ya sudah rebutan itu hanya dinikmati orang-orang muslim kan mesti ini malah daripada mungkin yang ini muslim yang dianggap orang-orang yang dianggap tentunya orang-orang yang dianggap seperti ini itu itu terus kalimah berbuat baik mau mengklaim suarganya itu jadi suarganya apa yang dianggap yang dianggap yang dianggap apa itu yang dianggap 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 kalau memang surga itu sudah diklaim untuk orang muslim kenapa kita harus puasa kenapa di saat idulatkah kita harus berkorban mesti kan tidak usah itu semua kita sudah jaminan di surga yang penting sudah la ilaha Muhammad rasulullah kenapa setiap hari harus jelungkar jelungkir kenapa setiap hari harus idinasiratul mustakim kok masih minta petunjuk itu kan jalan yang benar itu kan artinya kalau setiap hari idinasiratul mustakim itu kan mengakui diri bahwa masih dalam jalan yang kurang tepat nah makanya saya menguripi saya mengakui orang tepat kok mengklaim suargan itu terang nah justru orang yang tidak beragama adalah inilah mungkin yang dikendaki oleh Tuhan saya harus di jalan yang baik kan beda malah kan hanya bedanya orang pendidikan menyembah karena seorang pendidikan menyembah kan itu artinya aku orang menyembah aku cipta aneh aku dari suarga ya syukur dari terokok ya panjangnya aku berpikir yang mereka milih kan itu kalau tidak itu lahir anak mereka milih berpikir Amerika kira-kira seperti itu otomatis lahir juga di sini nah perjalanan hidup mau ke sana mau ke sini ya silahkan memang ajaran-ajaran seperti itulah yang saya maksud peajaran pembodohan sebenarnya untuk apa untuk mencari masa begitu dia mendapatkan masa banyak artinya invest masuk juga banyak sampai situ ya pun jelas ini 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 gratis tanpa mendapatkan sumbangan dari mana-mana itu hasil keringat mereka sendiri atau itu hasil panen atau hartanya memang diinfakan untuk mendirikan itu dibalik itu semua masih ada map yang keliling yang mendapatkan ee donator dari luar terus setelah itu ada orang yang ngaji nanti juga murid-muridnya juga kena iuran bahwa itu saya berkata pun jelas jadi tidak bisa mengklaim kemudian itu ini penemunya tiang jawa pak surga itu pripun maksudnya surga itu kanton perilaku di Westani Gusti itulah surga jadi setiap melakukan itu langsung merasa mati itu aku tentrem langsung merasa mati itu ayam berarti seolah merokok nanti lah mulanya berarti kita berjalan melakukan 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 lakukan ini saya harapannya mendapatkan surga artinya untuk melatih diri kita untuk melakukan sifatnya saya yang paling utama adalah rohman rohim maksudnya saya tidak tidak melakukan Dua ini sifat olas asih niku Karena dari rohman dan rohim Rohman niku suarga dunia Rohim niku urusan akhirat Samimawon Berarti Dikalah kita bisa memperbaiki perjalanan hidup Atau perilaku hidup di dunia Ya artinya kita itu Seolah-olah sudah Nyampe perjalanan di surga itu sendiri Tapi lihat itu dunia niku Kelakuannya Dipisui uang maling digebuki Ya kita sama dengan hidup di akhirat Nanti akan di neraka Nyampe niku Nopo sih kurang bukti Cerita-cerita masa lalu bahwa Surga itu tidak hanya karena sholat Atau bukan karena orang muslim Mergi yang itu cerita Rikolo semuanya itu Tiang nakal Tiang nakal itu artinya kan tidak beragama Kalaupun beragama itu hanya KTP Tidak taat lah Nah kan itu Wawang nakal itu adil diri Tapi orang kalau Dengan pandangan Mata sebelah Dikiru wawang sengadul awa Niku yu wawang nisto Wawang sengoran ditrapsilo dan sebagainya Tapi di sisi lain Apakah dia pernah memikirkan Tentang ekonominya Tentang kekurangannya hidup di dunia Sehingga Kerja sana kerja sini Tidak bisa menutupi Sehingga Satu-satunya jalan untuk Menghidupi anaknya Untuk menyekolahkan anaknya Satunya sejalan hanya Itu yang bisa dikerjakan Kembali kita sesama muslim Kita sesama manusia Terus kita menjelek-jelekan Wawang sengadul awa Tapi ini Menjelak-jelekan Apalagi memponis Apa Meneraka Yang akan didapat mereka Dia sampai Melampaui kapasitas Tuhan Kewenangannya Meskipun saya sendiri Ada yang bertanya Kok ngerti nih Bu suaranku punya ceritanya Apakah itu bisa direalitakan Pendidikan Apakah ini hanya Bacaan dari kitab Yang diterima Selama dia Belajar ilmu Terus orang yang bicara Apakah pernah ke surga Kira-kira Orang surga Ini Seperti Kira-kira Mulanya Tembungan Baca bakal ketitik Sama Allah Mereka bakal Ketorok Sapa yang cidro Wahyu ini bakal serna Makanya Ini juga Kok mergok Weselemunidur Juga mergok Kiyayu Juga mergok Kasepuan Ini kok Pengertesannya Apa pak Sapa yang cidro Wahyu ini bakal serna Menceritakan sesuatu Mas Kalau dia itu Masih ada ragu Bahkan dia sendiri Bertanya Dimanapun orang itu Dan siapapun orangnya Tidak akan Ada derajat yang tinggi Kecuali Dipromosikan Tentu Paham Masih Tanpa Ini Mengkaukan Selesai Yang tukang Masarno Tetap Wahyu ini Berserano Tetap Dia tidak akan Mempunyai Nama yang baik Ini Yang dipujo-pujo Yang dianggap Baik Dan sebagainya Ternyata Ada masalah Yang Sangat Memjijikan Kejadian Datang Jabat Timur Datang Jumbang Kalau Winnane Terus Bunti Apakah ini Bukan panutan Apakah bukan Orang yang Kalau kita Melihat itu Seolah-olah Itu Wisnas Sewargo Nah itulah Yang saya maksud Oknum itu Pak ya Ya oknum Ya Tetap Oknum Soalnya Tidak menganggap Alam ini Ciptaan Apakah ciptaan Ini bukan Makhluk Maksudnya Ada Dikira Bumi Itu tidak bisa Ngomong Kalau kita Cara batin Kita Ngomongnya Bumi Apakah Tsunami Apakah Lahar Apakah Pencara Itu bukan Cara Bumi Berbicara Ya Kan Ini Ini Bagaimana 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 Mulanya Saya mengerti Saya Intropesi diri Maka Bumilah Begitu Caranya Untuk Mengingatkan Kita Kalau Allah Kehambakan Ini Mohagung Mohagung Segalanya Sakit-sakit Mawon Yang Orang Benar Dicenet Orang Yang Tidak Pernah Ibadah Gak Perlu Dikei Rezeki Babar Pisah Sakit-sakit Mawon Tapi Mungkin Tenggara Sani Gustawah Ini Karena Saya Yang Menciptakan Dan Saya Yang Sudah Menggaris Cerita Orang Itu Maka Ya Tetap Podo Jayanya Ya Berat Penang Tentunya Tadi Tidak Tiang Itu Ape Kabar Tanpa Yang Elik Terus Yang Ape Ini Ape Dari Apa Tapi Ya Kan Tetap Manfaat Yang Elik Ini Manfaat Yang 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 Bisa Ini Misalnya Pula Ini Tiang Tiang Agomo Tapi Agomo Moderat Tidak 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 Berten Kecampuran Apa Ya Kearifan Lokal Termasuk Jawa Dan lain Sebagainya Kejauhan Saya Melihat Orang-orang Jawa Tokoh-tokoh Sesepuh Di Jawa Itu KTP Banyak Yang Islam Tapi Waktunya Sholat Jumat Ini Ini Rokokan Tergerio Terus Oye Sholat Riyadin Ini 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 Akhirnya Pertanyaan Besar Itu Muncul Kenapa Orang Kejauhan Enggak Pernah Sholat Terus Nyembahi Kapan Bagaimana Pak Darno Menjelaskan Pertanyaan Itu Secara Halus Tidak Secara Frontal Sehingga Kemudian Orang Bisa Kira Oh Ini Ternyata 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 Abdin Abdin Itu Ternyata Kampung Abdin Itu Bukan Abdi Atau Ibadah Kampung Ini Ibadah Sampunan Ibadah Rokokan Apa Ini Menyambut Damel Ini Mulyak Nah Uripe Ini Keluargan Ini Caranya Masih Tiang Jawa Di Tiang Jawa Di Saat Malam Dia Menikmati Rokok Adalah Untuk Cara Membagusi Hati Disamping Walaupun Asap Masuk Kedalam Rongga Tenggorokan Kita Sampai Ke Paru Paru Kita Disitu Merasakan Nikmat Dan Sebagainya Ini Tanpo Gusti Niko Gak Gisa Jadi Begitulah Cara Ibadah Apapun Yang Dikerjakan Adalah Itu Cara Ibadah Mereka Gak Ada Pak Kem Harus Gerak Begini Niko Formal Pertanyaannya Apakah Setiap Orang Yang Sholat Yang Berjamaah Begitu Takbir Allah Akbar Selalu Mengingat Allah Kira Kira Kadang Gila Hutan Malah Tenggorokan 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 Ditambah Fitir 3 Rota Tapi Waktu Ini Seperapa Jam Dan Baca Seperti Itu Tenggorokan Sedikit Pun Apa Yang Dibaca Imam Masuk Hati Makmum Kan Yang digulik Ini Yang penting Oleh Rang Puluh Ditutup Fitir Telung Rokat Formal Seolah Olah Tenggorokan Tenggorokan Anak 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 Yang Mau Beli Sepatu Bisa Terlaksana Istri Saya Mau Belanja Bisa Terpenuhi Kebutuhannya Apakah Ini Salah Satu Bukti Ibadah Daripada Kita Melupakan Itu Semua Karena Dekat Dengan Tuhan Artinya Rezeki Ibadah Ibadah Menembahnya Sejujurnya Barang Siapa Yang Merencanakan Tentang Masa Depan Lebih Baik Daripada Masa Sekarang Yaitulah Cara Ibadah Bisa Melamun Ini Sesu Barang Sopo Jeput Tak Colong Ini Bintang Malah Jadi Anu Pak Kalau Orang Kejawaan Atau Orang Jawa Itu Ibadah Menembahnya Secara Laku Laku Jelas Thomas Secara Laku Dan Cara Berangan Mereka Dan Berangan Positif Maka Apa Yang Dipikirkan Malam Ini Besok Akan Terjadi Pasti Mula Ini Ada yang Dagang Di sini Ini Ketika Sesu Bisa Barang Bisa Ati Payu Poranya Ya Akan Terjadi Tapi Saking Mulai Barang Sesu Mesti Tidak Walaupun Orang Tidak Pasti Jadi Rezeki Tidak Akan Keliru Ke Orang Lain Ada Apa Yang Kita Khawatirkan Itu Malah Justru Terjadi Terjadi Makanya Sampai Mengkhawatirkan Halal Mengsiharakan Hidup Kita Sendiri Nah Itulah Cara Orang Jawa Berlaku Atau Mengekspresikan Cara Peribadah Paribu Tidak Terjadi 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 Terima kasih telah menonton!